Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jember Berikut ini adalah latihan ya Untuk menghadapi UNAS tahun 2018 Ya, latihan ini saya berikan di Dari ini apa sebenarnya dari Treo tahun lalu Karena tahun ini Pak Ali belum dapatkan soalnya Tapi, karena kisih-kisihnya itu tidak berbeda Sama tahun ini dengan tahun kemarin Jadi latihan ini juga cocok ya Masih relevan untuk tahun ini Akan saya mulai dari soal nomor pertama Seorang siswa melakukan penelitian tanaman kacang Pada tiga peta Ya, yang berbeda Ya, dengan ukuran yang sama Ditanami biji kacang dengan jumlah sama Ya, peta satu diberi pupuk kandang Ya, peta dua diberi pupuk NPK Dan peta tiga tidak diberi pupuk Ketika peta mendapat cahaya dengan cahaya yang sama Dan disiram air secukupnya Ya, cahaya sama disiram air secukupnya Setelah tiba waktu panen Kacang dikumpulkan dari masing-masing peta Dan ditimbang beratnya Variable bebas yang dilakukan oleh siswa adalah Oke Oh ya, sebelum saya bahas lebih lanjut Untuk melihat tayangan ini Gunakan playlist ya Play List Biar urut dari nomor satu sampai nomor empat puluh nanti Ya, jadi enak Oke ya Sekali lagi gunakan playlist Ini variable penelitian Variable penelitian itu yang pertama Ada variable bebas Apa itu variable bebas? Variable yang dibuat berbeda Ya, variable yang dibuat berbeda Karena variable inilah yang akan kita amati apa efeknya Ya Jadi Dengan perbedaan-perbedaan yang diberikan Efeknya terhadap yang kita amati itu apa? Itulah variable bebas Ya Yang kedua adalah variable kontrol Kontrol Ini yang kita buat sama Ya Jadi untuk mengontrol Biar kita hanya fokus pada variable bebas yang kita amati Yang lain kita bikin sama Ya Dibuat Sama Karena kalau tidak ada variable kontrol Nanti apabila ada perubahan hasil Kita akan bingung nanti Yang menyebabkan perubahan itu apa? Ya Apakah yang kita amati apa bukan? Ya Jadi perlu variable kontrol Dan yang nomor tiga itu ada variable aca Ini adalah variable yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya Tidak terprediksi Dan yang keempat Ya ini sebagai akibat dari variable bebas Ini variable bebas kan independent Ini variable bebas kan independent Adalah variable dependent Atau variable yang hasilnya selalu mengikuti Ya Dependent itu tergantung Ya tergantung Ya Jadi ini hasilnya adalah tergantung dari variable bebas Ya Jadi Ini adalah hasil yang kita amati Ya Variable dependent Ya Kalau ini independent Ya Atau biasa disebut juga ini variable terikat Oke Nah sekarang kita lihat disini Yang variable bebas Ini adalah variable yang dibuat berbeda Apa yang dibuat berbeda? Disini ada Seorang penelitian melakukan penelitian tanaman kacang Pada tiga petak yang berbeda Jadi petaknya berbeda Dengan ukuran yang sama Ya Ditanami biji yang panjang dengan jumlah yang sama Ini variable kontrol yang ini ya Petak satu diberi pupuk kandang lah ini Ini berbeda Pupuk kandang Pepak dua diberi NPK Dan petak tiga tidak diberi pupuk Ya Ketika petak mendapat cahaya yang sama Cahaya berarti variable kontrol Disirim air secukupnya ini juga kontrol Ya Setelah tiba waktu panen Kacang dikumpulkan dari masing-masing petak Dan ditimbang beratnya Ya Variable bebas ini adalah berarti Tiga petak yang berbeda dan pupuknya Ya Jadi jawabannya adalah yang E Baik ini pembahasan untuk nomor satu Tua 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 Tua